10 tahun setelah tsunami yang menghancurkan kota pantai di India Selatan, Provinsi Tamil Nadu, banyak penduduk di komunitas nelayan berkata mereka masih berjuang dalam kehidupannya. Tahun 2004, daerah tersebut terguncang oleh kempa berkekuatan tinggi 9,1 liter yang diikuti oleh gelombang mematikan. Ketika pemerintah telah menyuntikkan dana miliaran dolar untuk rekonstruksi, banyak yang berkata kehidupan mereka belum ada perbaikan. Dengan berakhirnya kompensasi pemerintah, banyak yang melihat masa depan akan surang. Dalam tsunami, kami kehilangan anak-anak, tetangga, dan semuanya. Pemerintah telah berusaha membantu, tetapi tidak ada yang berjalan. Kami tetap miskin dan tertindas. Tsunami membunuh 226 ribu orang di Indonesia, Sri Lanka, India, Thailand, dan sembilan negara lainnya. India, salah satu negara yang paling terkena imbas, kehilangan 16.279 jiwa, menurut statistik dari pemerintah dan badan bantuan. Total 730 ribu penduduk di India mengungsi, dan 157 ribu bangunan dan rumah rusak ketika gelombang besar menghantam daerah pantai. Badan pemerintah dan organisasi non-pemerintahan menanggapi bencana dengan membangun rumah bagi korban dan membantu peralatan menangkap ikan bagi nelayan. Tetapi bantuan ini sepertinya tidak cukup. Meski susah, para nelayan menolak untuk pergi dari daerah tersebut. Saya tidak menyalahkan pemerintah. Tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana menghadapi bencana ini. Kami tidak dapat meninggalkan tempat ini. Inilah tempat kami. Provinsi Tamil Nadu terkena imbas paling parah di India, dekat dengan Sri Lanka. Daerah ini dihantam gelombang langsung dan gelombang yang dibelokkan dari daratan Sri Lanka. 13 distrik pantai di Tamil Nadu terkena bencana.